Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 73 tenaga kerja Indonesia yang sempat ditahan 2 bulan oleh imigrasi Malaysia tiba di Bandar Ahmad Yanis Marang pada Sabtu pagi. Mereka berangkat lewat agen resmi, namun dianggap menyalahi kontrak wilayah kerja. Puluhan TKI ini seluruhnya tiba di hari Sabtu, terbagi dalam 3 pesawat. Mereka berasal dari Kebumen dan Purworejo. BP2 TKI menyatakan mereka 2 bulan ditahan di kota Melaka, Malaysia karena wilayah kerja tidak sesuai dengan kontrak. Mereka diberangkatkan secara resmi oleh PT. Dian Yoga Permana. Sebelum pulang, mereka akan dikumpulkan di kantor BP2 TKI Jawa Tengah di Banyumanik, Semarang, sambil membicarakan hak gaji mereka. Mereka ditahan di imigrasi Malaysia untuk dimintai keterangan. Memang menurut kami cukup lama, kenapa sampai menjadi 2 bulan atau 2 bulanan. Ini mungkin memang prosesnya tidak cukup lama, karena menunggu di pengadilan sana. Ini mereka sudah dimintai keterangan, sudah dimintai kesaksian, semuanya. Dan hari ini ditulangkan.